Intro Nah jadi Barang yang akan gue unboxing di video kali ini itu Tidak seharusnya datang di hari ini Ini tanggal 1 Februari Dimana waktu gue membuat video ini Melainkan seharusnya ini datang di tanggal 7 Februari Jadi semua barang disini Kayak lampu gue gak ada nge-charge Ini juga jadi gue nge-charge seadanya Baterai kamera ini gue pake yang Sesisanya aja mudah-mudahan ini cukup juga Dan ya ini untungnya udah gue charge Karena kemarin itu gue ada perjalanan ke luar kota Anyway selamat datang di episode Oke seharusnya di batch pertama itu Memang pre-order itu sudah berlangsung dari tanggal berapa Januari gitu kan Tapi penerimaannya atau pengambilan unitnya itu Datang di tanggal 7 Februari Cuman hari ini tepatnya di tanggal Ini kan tanggal 1 31 Januari Gue dapet kabar ternyata barangnya sudah datang So ini dia barangnya adalah Samsung S24 Ultra Ya jadi setelah gue dikabarin gue langsung gak mikir panjang untuk langsung pick up ke store yang tempat gue PO Nah balik lagi Barang ini sudah gue unboxing di tokonya tadi supaya gue bisa nge-check segala macam kondisinya itu aman dan tidak ada kerusakan ataupun cacat bawaan pabrik Jadi gue sudah unboxing duluan cuman di video kali ini gue akan bikin unboxing experience nya karena kurang lebih inilah yang gue dapatkan tadi pada saat gue unboxing di store yang langsung Ini yang gue ambil itu S24 Ultra dengan harga yang storage nya itu 256 tapi di masa PO itu mendapatkan free upgrade storage jadi 512 Sudah ya kita langsung aja unboxing di depannya ini itu kelihatan gambar Samsung S24 Ultra warna Titanium Grey yang gue pakai ini yang 512 Terus di bawahnya ada tulisan Galaxy S24 Ultra Gak tau kalian kelihatan apa enggak tapi disini mungkin kelihatan Galaxy S24 Ultra Terus di sampingnya disini ada tulisan Galaxy S24 Ultra Di sebelah sini Samsung di atasnya ini gak ada apa-apa di bawahnya ini ada keterangan IMEI dan segala macamnya Dan di belakangnya ini ada keterangan seperti biasa Anyway ini Green Peel atau apa ya Inilah pokoknya gue tidak sobek karena kebiasaan gue juga begitu dan supaya hasilnya ya rapih jadi gitu ya Nah ini sebenarnya ada plastiknya cuman plastiknya udah gue lipat ke dalam juga karena memang untuk kebutuhan video unboxing ini Penasaran gak? Gue sih jujur, jujur banget tadi pas gue ngeliat langsung dan ngambil langsung ini barang itu kayak Hmm yakin gak sih gue ngambil S24 Ultra by the way ini tidak disponsorin juga oleh Samsung Gue gak tau kapan, kali kan Experiencenya gue rasa ini gak jauh beda sama S23 series yang kemarin Karena ya gak ada perubahan signifikan Tapi untuk Galaxy AI nya Itulah yang menjadikan alasan kenapa gue yakin untuk mengambil S24 Ultra Oke ini handphonenya Kita kesampingan dulu Ini ada box yang ada di tutup atasnya Kita lihat dulu aja kelengkapannya apa-apa aja ya So far sih seharusnya ya Ini sama aja dengan rata-rata smartphone sekarang Jadi ya kalian gak usah expect terlalu tinggi untuk mendapatkan Let's say charger bricknya kepala charger Ya itu udah Gak mungkin Kalau sekarang kalian membeli ya Oke Ini dalamnya gak ada apa-apa lagi Terus kalau dibalik Nah ini ada beberapa dokumen yang isinya itu ada panduan singkat penggunaan ya Terus Quick start guide Ya ini gue rasa kita semua sudah cukup familiar Ya dengan begini-begini dan ya Gue yakin gak terlalu banyak orang yang membaca itu Terus kita dapat SIM ejector nya Ini gue penasaran juga Karena waktu gue pertama kali memutuskan untuk beli ini Gue beli tanpa mengetahui ini dual SIM atau enggak Jadi ya kita langsung cek Tapi setelah gue konfirmasi ternyata memang ini dual SIM juga Terus kita dapat kabelnya ya Ini Type-C itu Type-C Ya seperti kebanyakan smartphone jaman sekarang dan smartphone Samsung juga Kayak kurang lebih Cuman itu Nah inilah dia Si Si Titanium Grey Ini Cakep sih Nih Wave nya lagi ke arah Titanium color seperti ini lah Maksudnya secara tone color nya ini kan mirip dengan iPhone 15 Pro series juga kan Yang baru keluar di tahun kemarin Nah So far Sebenernya Perbedaan yang terlihat dari fisiknya itu adalah Rail nya ini atau sisinya ini sekarang jauh lebih mengotak dibandingkan S23 Ultra yang agak sedikit melengkung dan sekarang layarnya sudah flat Oke Kalau dibandingkan S23 Ultra setau gue itu agak sedikit melengkung Bagusnya kalau misalnya kayak gini lu mau masang screen protector udah gampang Jadi nggak perlu takut lagi karena Di S23 Ultra itu layarnya kan sedikit melengkung Jadi kalau lu cari screen protector itu agak susah Terus secara fisik lainnya ini tidak terlalu banyak berubah ya yang gue tau juga Isinya dari kameranya mungkin akan berubah dan itu video lanjutan ya maksudnya di video first impression nanti akan gue bahas atau di video review juga Nah Di Rail nya ini bener-bener Warnanya itu kalau gue lihat iPhone 15 Pro Mirip Blast mirip banget Oke kita langsung aja buka layar depannya Keren Terus juga dari beberapa video ada keunggulan baru yang ditanamkan di layar depannya ini Kalau nggak salah ini menggunakan Corning Gorilla Armor Ah udahlah lengkapnya nanti akan gue bahas ini sekarang karena gue video unboxing dan gue pengen sampaikan experience pada saat gue unboxing Samsung S24 Ultra ini tadi di store Kalau buat kalian yang penasaran Stay tune terus di channel ini Supaya kalian bisa ngelihat kelanjutannya dalam menggunakan S24 Ultra Eh 2 sim nih 2 sim Jadi aman Oke so yang menjadi pertanyaan apakah ini akan menjadi daily driver gue Ya akan gue coba untuk menjadi daily driver gue Tapi kalau misalnya ditanya lebih baik mana gue belum tahu karena gue belum pernah mencoba balik lagi ke candy bar font seperti ini Tapi buat kalian yang penasaran nanti gue akan buatkan video full review nya juga Supaya kalian semua tahu perbedaan penggunaan full Karena gue penggunaan full Ke sini lagi itu bakal gimana Oke udah ya paling itu aja ya Karena di video ini cuman video unboxing aja Karena gue baru dateng tadi banget Barangnya Jadi ya udah lah Gue langsung Mau gak mau bikin video unboxing Anyway itu aja kali ya Semoga video ini membantu Mudah-mudahan Ya siapa tahu ya Di antara kalian atau kalian sendiri Mungkin membutuhkan salah satu informasi dari Apa yang gue sampaikan di video kali ini Kalau memang iya ini membantu Itu monggo di share videonya Terus kalau misalnya ada pertanyaan komentar atau saran Silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah Dan yang terakhir Like video ini kalau lo suka Subscribe kalau lo belum subscribe And I'll see you in the next one Peace Terima kasih